Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDIT SMPIT Istiqomah, Garden of Knowledge and Virtue. SDIT SMPIT Istiqomah adalah sekolah Islam terpadu pertama di Kota Balikpapan. Sekolah kami berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Terpadu Balikpapan atau YPA ITB. SDIT Istiqomah didirikan pada bulan Juli tahun 1997. Dan setelah SDIT Istiqomah berhasil meluluskan angkatan pertamanya dengan nilai rata-rata ujian akhir sekolah tertinggi di Balikpapan dan dengan lulus 100% dan atas permintaan hampir semua orang tua murid, maka didirikanlah SMPIT Istiqomah, tepatnya di bulan Juli tahun 2003. Tujuan dari pendirian tersebut adalah untuk menampung lulusannya agar tetap memperoleh pendidikan yang sejalan dan searah. Dalam perjalanannya selama beberapa tahun, pada akhirnya masyarakat Muslim Balikpapan dapat melihat dan menilai bahwa sekolah kami mampu menghasilkan produk lulusan yang bagus, baik IPTEC maupun perilaku lulusan serta hafalan-hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Juli Suprahto dari Pergantar Perusakan SDIT SMPIT Istiqomah. Pada saat ini akan menyampaikan bahwa Perusakan SDIT SMPIT Istiqomah terdiri dari beberapa hal koleksi buku, yaitu ada buku referensi, ada buku pelajaran, ada buku penunjang, juga ada buku-buku merupakan berubah caan dari fiksi maupun non-fiksi. Kemudian Perusakan SDIT SMPIT Istiqomah buka jam 8 sampai jam 14.45 dari anak-anak masuk sampai anak-anak hampir pulang. Dan pada akhirnya, umat Islam juga dapat melihat dengan kasat mata bahwa sekolah kami memiliki guru dan karyawan yang berkualitas, kurikulum yang bagus, dan fasilitas gedung yang memadai. Mutu pengajaran dan prestasinya pun juga diakui oleh Dinas Pendidikan Balikpapan. Dan pada gilirannya, masyarakat Balikpapan mengapresiasi serta mengakui bahwa sekolah kami adalah sekolah terbaik dan favorit. Sekolah kami memadukan kurikulum pemerintah dengan kurikulum khas istiqomah, yakni pembelajaran Al-Quran dan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, serta anak-anakku yang bapak banggakan. Marilah kita bersyukur pada Allah atas segala liman rahmatnya, kita masih diberikan kesempatan memanfaatkan karunianya untuk menabur kebaikan di dunia ini dan berharap mendapat balasan terbaik kelak di yawmul kiyamah. Salam dan salam, semoga terjurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Telah dan kita dalam menapaki kehidupan ini, agar selamat sampai tujuan akhir kita, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian, selamat bertemu dengan keluarga besar SDIT SMP IT-STIKOMAH yang terletak di Jalan Syarifuddin Yus No. 1, RT41, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikbapan Selatan. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang apa sih SDIT SMP IT-STIKOMAH itu. SDIT SMP IT-STIKOMAH adalah sebuah lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini adalah lembaga swasta yang merasa terpanggil untuk ikut mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik, agar mereka kelak siap menerima estafet kepemimpinan untuk menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam menjalankan operasionalnya, SDIT SMP IT-STIKOMAH 100% apa yang menjadi program-program nasional pendidikan di Indonesia dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada delapan standar nasional pendidikan yang harus ada dalam sebuah lembaga pendidikan. Maka dipastikan SDIT SMP IT-STIKOMAH telah melaksanakan secara penuh dengan dibuktikan adanya surat pernyataan dari Badan Akreditasi Nasional, yakni dengan nilai A. Artinya sangat baik. Di samping melaksanakan program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami sangat menyadari bahwa untuk mempersiapkan generasi masa depan itu tidaklah sederhana. Tidak cukup anak-anak kita bekali nolid atau ilmu pengetahuan, namun kita juga perlu membekali anak-anak landasan keimanan yang kuat, karakter yang islami, yang menyadarkan mereka bahwa keberadaan mereka di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah Allah yang dipemimpin di lingkungan masing-masing. Dan kesadaran bahwa anak-anak, bahwa mereka diciptakan ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, mereka harus dipersiapkan menjadi generasi yang kuat dan siap menghadapi segala tantangan kehidupan. Allah SWT mengingatkan pada kita di dalam Al-Quran, Dan tidaklah mereka merasa khawatir, kalau mereka meninggalkan generasi di belakang mereka, generasi yang lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan tidaklah mereka berkata dengan perkataan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan di SDT SMP Testiqomah dirancang sedemikian rupa, agar output sekolah ini memiliki tiga kecerdasan yang komprehensif, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Dan ini sesuai dengan visi sekolah, menjadi sekolah Islam perjontohan yang menghasilkan generasi bertakwa, cerdas, dan berakhir. Alhamdulillah, sampai saat ini, berita-berita gembira dari para alumni SDT SMP Testiqomah. Ada di antara mereka yang sudah menjadi dokter, insinyur, pengusaha, dan lain-lain. Namun mereka tetap teguh menjalankan profesinya itu dengan semangat-semangat Islam, Jujur, profesional, dan tetap istiqomah dalam menjalankan agamanya. Semoga putera-puteri kita kelak menjadi generasi-generasi yang soleh, yang berbirul walidain, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Hadhanallah wa iya kumacma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung baru kami sangat luas dan megah, serta dilengkapi beberapa fasilitas seperti ruang kelas yang besar dan nyaman, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang lab IPA, ruang kiraati, ruang makan, lapangan olahraga, masjid, dan gedung serbaguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!